Debat Perdana Pilkada Samosir yang digelar di Lepolonia Hotel Medan Sumatera Utara pada Sabtu 26 Oktober malam berlangsung alot. Pasalnya kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati saling senggol terkait kelayakan menjadi pemimpin di Kabupaten Samosir. Awalnya debat perdana dengan mengusung tema peringkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Samosir. Itu pun berlangsung normal dengan masing-masing paslon menyampaikan visi misi dan program apabila terpilih nantinya. Namun memasuki segmen ketiga sampai keenam dimulai di interaksi tanya jawab kedua paslon yang diajukan para panelis debat kandidat. Debat yang semula sejuk berubah menjadi alot, terlebih ketika setiap paslon memberikan pertanyaan dan tanggapan dari paslon lain. Salah satu pemicu alotnya debat ialah ketika calon bupati nomor urut 1 yakni Freddy Situmorang menyebut regulasi yang dijanjikan bagi petani di Samosir. Pernyataan itu pun langsung ditimpal oleh calon bupati nomor urut 2 Vandiko Timotius Gultom yang tampak lebih menguasai jalannya debat dengan menyebut dirinya sudah memiliki cukup pengalaman dan telah melaksanakan seperti apa program yang masih hanya sebatas niat ingin dijalankan paslon nomor 1 tersebut saat Vandiko menjabat sebagai bupati Samosir priode 2019 hingga 2024. Kenapa pertanian? Karena 80 persen masyarakat kabupaten Samosir adalah seorang petani. Bagaimana meseja terakan para petani yaitu dengan sediakan pupuk, sediakan bibit. Tidak asal bilang pupuk gratis, bibit gratis. Tetapi bagaimana caranya ketersediaan pupuk ini tetap terjaga. Inovasi yang akan kami lakukan, kami akan membuat suatu regulasi agar di mana itu diatur bagaimana ketersediaan bibit, bagaimana kesediaan pupuk dan bagaimana cara mendistribusikannya ini agar semua para petani bisa mendapatkan pupuk dan bibit ini secara merata. Begitu pupuk dan bibit ini merata, irigasi baik, saya pastikan kesejahteraan para petani pasti akan meningkat. Karena bagi para petani, simpel, dua hal yang dipenuhi, kebutuhan sehari-hari dan bisa menyokolakan anak-anaknya. Dan kami pastikan dengan regulasi ini, maka para petani akan sejahtera. Kenapa akan sejahtera? Karena kami akan mengikut sertakan para petani untuk menyusun regulasi ini. Supaya regulasi ini memang bermanfaat untuk para petani. Begitu juga dengan pariwisata. Pariwisata yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan pelatihan kepada pelaku-pelaku usaha wisata. Supaya dia bisa menjadi pelayan, bisa melayani dengan wisatawan. Jangan nanti wisatawan datang, datang dari parapat ke Samosir, datang cuma melihat beberapa objek wisata, tapi tidak meninggalkan apa-apa di Kabupaten Samosir. Yang kami harapkan, wisatawan bisa datang dan meninggalkan hal yang terbaik, yaitu ekonomi dan peningkatan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Samosir. Terima kasih. Ini perlu disadari bahwa angka ini adalah terbaik selama Kabupaten Samosir berdiri. Dan perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut satu, itu semua sudah kami lakukan. Di antaranya jumlah pupuk bersubsidi perlu saya sampaikan bahwa tiap tahun bertambah dari 2021 sekitar 11.000 ton, 2024 ada di angka 18.900 ton. Dan untuk menutupi kelemahan itu, kami juga memiliki program Pangula Nature. Di sini kami melatih para petani untuk kembali ke alam, memanfaatkan alam sekitar untuk pemenuhan pupuk organik di kelompok tani tersebut. Dan terkait pelindungan petani, perlu kami sampaikan bahwasannya kami sudah menyusunkan dalam anggaran 2025 untuk ran perda terhadap pemberdayaan dan pelindungan petani di tahun 2025 dan sudah kami anggarkan. Jadi menurut kami, semua itu sudah ada di kami dan lebih baik dilanjutkan. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas